Halo guys, nah bagi teman-teman guru nih pengumuman kabar gembira yang pengen menjadi pengawas sekolah atau kepala sekolah ya terutama untuk yang ASN maupun yang PNS nah ini mau dibuka lagi program pelatihan guru penggerak atau CGP calon guru penggerak yang mau jadi kepala sekolah atau pengawas kan itu syaratnya harus jadi guru penggerak nah kriteria umum syarat umum itu ya itu guru ASN maupun non-ASN ya atau guru PNS atau non-PNS nah kemudian kepala sekolah ASN maupun non-ASN ikut nah yang pasti harus memiliki akun DAPODE kemudian harus punya pengalaman mengajar 5 tahun terus pendidikan minimal S1 atau D4 yuk senang belum ada 50 atau 50 tahun silahkan yuk senang ikut 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 karena kan persyaratannya masa pensiun 10 tahun lagi berarti 50 tahun nah ini syarat khusus tentunya itu yang sudah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid kemudian memiliki kompetensi yang menggerakkan orang lain atau kelompok kemudian memiliki jiwa kepemimpinan karena di guru penggerak ini kan untuk kepemimpinan ya dipersiapkan untuk memimpin kemudian memiliki komunitas yang baik apalagi ya mengendalikan emosi ya jadi bisa mengendalikan emosi ya pemimpin harus bisa mengendalikan emosi dan yang pasti harus memiliki daya juang tinggi karena pelatihan guru penggerak ini melelahkan jadi kalau tidak fokus tidak memiliki daya juang tinggi ya berhenti di tengah jalan melelahkan banyak tugas seleksi aja itu udah panjang banyak isian-isian ya ribuan karakter itu kan itu udah melelahkan kemudian praktek mengajar praktek mengajar yang berpusat pada murid kemudian ada wawancara wawancara itu harus sinkron semua nah kalau gak punya visi yang tepat ya susah silahkan mumpung ada kesempatan bagi yang pengen jadi kepala sekolah maupun pengawas sekolah itu khusus yang ASN maupun PNS nah kalau swasta ya itu pemerintah itu nanggung kalau bikin aturan yang swasta ya buat pengalaman aja ya tergantung yayasannya itu mau memakai guru penggerak atau enggak ya jadi pemerintah itu bikin aturan yang untuk ASN dan PNS yang bisa jadi kepala sekolah dan pengawas khusus dari guru penggerak nah kalau yang swasta ya tergantung dari yayasannya salam guru penggerak tergerak bergerak menggerakkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati